Dulu jadi simbol kemewahan, kini limousin di Amerika Serikat justru malah sepi peminat. Misalnya perusahaan RMA Worldwide yang telah 35 tahun menyewakan mobil mewah lengkap dengan supir. Armada limousin perusahaan ini tadinya berjumlah 30 mobil, saat ini tinggal 2 limousin saja. Menurut asosiasi limousin nasional DAS, perubahan drastis terjadi setelah krisis keuangan tahun 2008. Robert Alexander berpendapat salah satu penyebab mobil limousin tidak lagi dilirik adalah karena generasi milioner Amerika kini memilih gaya hidup quiet luxury, alias gaya hidup sederhana daripada gaya hidup serba pamer yang sering terlihat dulu. Meski rendah, namun permintaan untuk sewa kendaraan jenis limousin masih ada. Bukan untuk pesta, melainkan untuk prosesi pemakaman. Salah satu alasan kenapa mobil limousin panjang kini kalah saing adalah dengan jenis mobil lainnya yang lebih kecil namun tidak kalah mewah. Selain ada interior desainnya yang sudah ada fitur-fitur mewah seperti jok kulit hingga teknologi-teknologi kekinian yang disematkan ke dalam mobil. Alasan lainnya adalah mobil yang lebih kecil dan mewah lebih gampang parkir di kota-kota besar. Dari New York yang sering macet dan susah cari parkir, Randy Ucaksana dan tim Vioe. Terima kasih.